Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi mengenai bagaimana kita dapat membuat file makro sederhana pada Excel file kita. Sekarang kita sudah mencapai pembahasan di chapter ketiga. Dan kami harap teman-teman telah melihat video kami sebelumnya, yaitu chapter 1 dan chapter 2. Untuk chapter 3 ini, kita akan membahas mengenai area atau range atau wilayah. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan kali ini, mari kita pergi segera ke sheet ilustrasi. Pada sheet ilustrasi ini, kami telah menyediakan beberapa kasus atau beberapa kondisi yang biasa terjadi pada pekerjaan kita sehari-hari. Dan di sini kita akan langsung membahas bagaimana skrip yang harus kita tuliskan pada VBA yang kita akan buat. Kasus pertama yang berwarna ungu, kita ingin memblok area dari kolom B3 sampai dengan kolom E5. Skrip yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan ini adalah Yang pertama, kita dapat langsung menulis range kurung buka tanda kutip B3.2 E5 kurung tutup.select Alternatif 1 ini digunakan apabila area yang akan kita pilih merupakan area yang sudah ditentukan. Oke, namun apabila area, titik awal area tersebut tidak dapat ditentukan, maka kita dapat menggunakan rumus alternatif kedua. Di mana rumusnya adalah range B3, artinya kita pergi ke range B3 select, disini adalah titik awal, active cell select, which is B3, and then range. Selection, which is B3, berbeda dengan direct area, which is diikuti dengan tanda titik 2. Alternatif kedua dengan menggunakan offset, itu diikuti dengan tanda koma. Jadi, titik yang pertama adalah selection, titik yang kedua adalah selection, which is B3, offset. Set, maka pergi offset dari titik pertama, turun 2 langkah ke bawah, kemudian pergi ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kita akan buktikan, pertama kita akan buktikan rumus untuk alternatif 1. Berhasil, sedangkan rumus untuk alternatif 2 juga berhasil. Perbedaan antara alternatif 1 dan alternatif 2 adalah, Untuk alternatif 1, dia sudah menunjuk alamat yang fix, yaitu B3 ke E5. Sedangkan dengan alternatif kedua, menggunakan offset, Set, dia hanya mengarahkan dari titik awal pergi ke mana selanjutnya. Which is, turun 2 langkah dan ke kanan 3 langkah. Semoga untuk yang kasus pertama, teman-teman sudah dapat memahami. Kita beranjak ke contoh kasus kedua. Contoh kasus kedua adalah, kita ingin memblok kolom O, Sampai dengan R3. Rumusnya adalah, Range O3 select. Pergi ke O3 sebagai titik awal. Active cell select. Which is O3. Range selection. Koma. Selection. End to right. Then select. Berbeda dengan contoh kasus pertama, Di mana kita menggunakan offset. Dalam contoh kasus kedua, kita menggunakan end. Karena yang kita harapkan adalah, Kita ingin mengambil seluruh range yang ada dalam data. Complete data. Di mana di sini tidak ada cell yang kosong. Maka dia akan langsung pergi ke R4. Kita coba testing rumusnya. Ya, ini berhasil. Oke. Dan contoh yang ketiga, Sebelum kita beranjak ke contoh ketiga, Untuk contoh kedua, N dapat juga dikombinasikan dengan to right or to left. It depends on titik awalnya. Jika titik awal di R3, Maka, Range selection-nya, Harusnya, End to left. Karena ingin pergi ke sebelah kiri. Contoh ketiga, Contoh ketiga, Sangat mirip dengan contoh kedua. Namun, Arahnya yang berbeda. Untuk contoh pertama, Yang dibutuhkan adalah, Pindahkan ke kanan atau ke kiri dari data terakhir. Sedangkan untuk contoh ketiga, Pindahkan data dari titik awal, Menuju ke data yang paling atas, Atau data yang paling bawah. Maka, Rumusnya adalah, Disini harusnya, End to, End down or End up. Ini karena rumusnya belum diganti. Jadi, Ini harusnya End down or End up. Kita akan ganti, Rumusnya. Down. Oke. Ya. Kita pergi ke rumusnya. Ini rumusnya. Ya. Teman-teman bisa mencatatnya. Oke. Nah. Sekarang kita beranjak ke contoh, Kasus atau, Requirement keempat. Sorry. Pada kebutuhan keempat, Adalah, Kita ingin memblok area, Dengan full data, Ya. Dengan full data, Kita blok area dari, Am3, Dan AP4. Atau, Kalau shortcut-nya, Kita mau memblok, Control A. Sorry. Control A. Ya. All data covered. Jika dibandingkan dengan contoh 1, Perbedaannya adalah di, Data. Untuk contoh 1, Data hanya mengandung di, B3 dan, E5. Sedangkan, Contoh yang keempat, Semuanya, Terisi oleh, Data. Dan kita ingin, Blok semua area. Ini menggabungkan antara, Right or, Left, And, Up or, Down. So, Script, Untuk kebutuhan ini adalah, Range am3, Sebagai start, Ya. And then, Range selection, To right. And then, Range selection, To down. Oke. Kita akan tes, Formula nya. Ini berhasil. Mudah bukan? Nah. Contoh kelima, Yang tidak kalah penting adalah, Kita ingin, Memblok, Semua kolom, Ya. Berdasarkan, Posisi krusor yang, Kita tentukan. Misalnya, Misalnya, Kita ingin, Kita sedang berada di, B3. Dan kita pengen, Melakukan, Select, All. Rumusnya adalah, B3, BK3, Ya, Posisi krusor. Selection, Entire, Kolom, Select. Ketika, Skrip ini, Dijalankan, Maka dia akan, Menselect, BK, Seluruhan, Dan berada di, BK, Sudah tidak berada di, BK3. Testing, Yap. Testing lagi, Yap. Anda lihat ya, Dia sudah, Menselect, Kolom, BK. Case yang terakhir adalah, Memblok, Entire, Row. Sedikit berbeda dengan, Entire, Kolom, Maka yang dirubah adalah, Row, Kolom, Sorry, Kolom, To Row. So here, Kita sedang berada di, A28, Dan ingin, Semua, Row 28, Terblok. Jadi caranya adalah, Race 28, Anggap, Dia pergi ke sana, Dan, Akui dia sebagai, Active Cell, And then disitu, Select, Entire, Row. Ya, Ya, Oke, Jadi, Demikian, Tutorial kita yang ketiga, Mengenai area, Semoga dapat dipahami, Jangan lupa untuk, Mencek, Chapter-chapter berikutnya, Yang, Lebih bermanfaat, Dan, Lebih, Lebih, Mendekati, Completeness, Dari, Basic, Skill, Yang, Harus, Dimiliki, Untuk, Membuat, Sebuah, Makro, Sederhana, Jika, Jika, Teman-teman, Menganggap, Video ini, Baik, Sudikiranya, Untuk, Subscribe channel kita, Like, Video ini, Dan, Ke teman-teman lainnya, Oke, Sampai, Berjumpa, Pada video tutorial, Kami berikutnya, Salam, Sampai, Sampai, Sinan, Kami berikutnya, Kim, ALI, Kim, Terima kasih.